Hai semua kembali lagi di channel Netanel Craft Alhamdulillah kabar saya baik Mudah-mudahan teman-teman juga begitu Tetap sehat, semangat dan juga produktif Video kali ini saya bakal ajak teman-teman Untuk membuat Rajutan gantungan kunci Dengan motif atau model Kupu-kupu seperti ini Bisa untuk gantungan kunci Atau bisa untuk hiasan lainnya Kalau untuk gantungan kunci Nanti tinggal teman-teman Beri Kait untuk gantungan kunci Kalau untuk hiasan bisa tinggal teman-teman Cantolin aja ya Nah ini nanti yang bakal kita bikin Yaitu membuat gantungan kunci Motif atau model kupu-kupu Alat dan bahan yang dipakai disini Saya menggunakan benang polyester Merk Polycherry dari Onitsuga Kemudian untuk hakpennya Saya pakai hakpen Tulip Gold Yang berukuran 4 per 0 Kemudian untuk Jangan lupa juga disiapkan Dakron Untuk isian dari gantungan kuncinya Jarum tapestry Untuk merapikan dan juga menjahit benangnya Kemudian korek api untuk memutus benang Dan juga bantuan tang Tang disini adalah untuk Memasangkan kait gantungan kuncinya Di rajutannya nanti Nah Ini adalah alat dan bahan Yang akan kita pakai Untuk membuat gantungan kunci kupu-kupu Nah seperti apakah tutorialnya Yuk kita ikuti sama-sama Jadi yang pertama Kita akan membuat magic ring ya Untuk membuat magic ring Yang di gantungan kunci ini Kita akan menggunakan magic ring yang biasa Bukan yang double Jadi satu kali lingkaran seperti ini Kemudian disilangkan Lalu kita selipkan hakpennya Di bawah lingkaran Nah seperti ini Yang pertama kita akan membuat Chain atau rantai sebanyak delapan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Kemudian rantai yang kedelapan Di bagian benang ini Kita pegangi ya Delapan Delapan Nah seperti ini Kenapa? Karena nanti kita akan bekerja Atau meracut di bagian belakang ini Jadi bukan di depan Di sini Tetapi di bagian belakang Yang bagian menonjol-menonjol ini ya Di ini Kalau tidak kita pegangi tadi Biasanya akan ketarik ya Benangnya akan ketarik Sehingga dia akan mengecil Dan akan membuat kita Kesusahan untuk meracut di bagian itu Jadi ini Kita di bagian belakangnya ya Kita buat Kaitan seperti ini Jangan diselesaikan dulu Kemudian buat lagi kaitan Ini satu kali kait Kemudian Dua kali kait Kaitan ketiga Kaitan keempat Kaitan kelima Kaitan keenam Kaitan ketujuh Kaitan ketujuh Di hakpen ini Akan ada Delapan loop ya Jadi Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Nah kita memerlukan Sembilan loop Nah loop yang kesembilan Kita ambil Atau kita kait dari Dalam magic ring ini Jadi masukkan hakpen Di bagian magic ring Kaitan benangnya Kemudian bawa keluar Nah seperti ini Ada sembilan loop Kemudian kita akan Mengeluarkan Atau mengait benang Dikuarkan di dua loop Di setiap dua loop ya Kait benang Keluarkan di dua loop Kemudian Kait benang lagi Keluarkan lagi Dua loop Kait benang Keluarkan dua loop Kait benang Keluarkan dua loop Begitu seterusnya Sampai di bagian akhir Nah ini tinggal dua loop Kita kait benang Kaitkan semua Tapi jangan lupa ya Untuk bagian terakhir Tetap Benang yang bagian panjang ini Kita pegangi Karena nanti kita akan Mulai merajut di bagian itu Jadi dipegangin Supaya sedikit Menonjol ya Benangnya Karena kalau tidak Dia akan ketarik Dan akan membuat kita Susah Kesusahan untuk Merajut di bagian itu ya Jadi seperti ini Kita keluarkan dua loop Lalu di bagian yang Lalu di bagian yang Benang yang kita pegang ini Kita buat Slip stitch ya Nah setelah itu Kita akan mulai membuat Kaitan lagi Seperti di langkah pertama Tadi Kaitannya di mana Nah membuatnya di bagian ini Yang menonjol Menonjol ini ya Jadi di bagian ini Satu Jadi ini Bagian ini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Jadi nanti disini Kita akan mengait Sebanyak enam kali Kita mulai Kaitan pertama Kemudian Kaitan kedua Kaitan ketiga Kaitan keempat Kaitan kelima Kaitan keenam Ya Ada tujuh kait disini Atau ada tujuh loop disini Kita memerlukan delapan loop Nah loop yang ke delapan Kita ambilkan lagi Masih di magic ring Nah seperti ini Ada delapan loop Kemudian Keluarkan dua Keluarkan dua Dua Kait Keluarkan dua Kait Keluarkan dua Kait Lagi Keluarkan dua Kait Lagi Keluarkan dua Kait Lagi Keluarkan dua Dan Kait Lagi Keluarkan dua Semuanya Yang terakhir Jangan lupa Kita pegangi benangnya Yang bagian panjang ini ya Kita pegangin Supaya Tidak Mengecil Nah seperti ini Kemudian kita Awali lagi Dengan slip stitch Ya Nah Kita mulai lagi Kita lihat disini Ada satu Dua Tiga Empat Lima Jadi kita akan mengait Sebanyak lima kali Ya Kita mulai lagi Kaitan satu Kaitan kedua Kaitan Yang ketiga Ini agak ditarik aja Tidak apa-apa Kaitan keempat Kaitan kelima Ini ada enam loop ya Di hakpen Kita perlu Tujuh loop Jadi disini kita kait Di dalam magic ring Nah Sekarang kita keluarkan dua Kait Kait keluarkan dua 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 Oh ya Jangan lupa ya Pokoknya yang terakhir Dipegangi benangnya Nah Nah Seperti ini Kemudian kita akan langsung Slip stitch Di bagian ini Nah Ini Kita mulai lagi Dengan langkah yang sama Sekarang ada Empat Tempat Untuk mengait Empat stitch Disini Satu Dua Tiga Empat Kita akan mulai Mengait Empat Kali Satu Dua Tiga Empat Kemudian kaitan kelima Ada di dalam magic ring Sekarang kita keluarkan dua Keluarkan dua Kait keluar dua Kait keluar dua Kait keluar dua Jangan lupa yang terakhir Kita pegangin benangnya ini Nah Seperti ini Karena kita akan slip stitch lagi Sudah ada empat baris ya Jadi Satu Dua Tiga Empat Nah Ini kita slip stitch lagi Nah Di bagian ini Kita akan slip stitch Seterusnya Di setiap Stitchnya Nah Seperti ini Kemudian slip stitch Di bagian magic ring Nah Ini adalah bagian Sayap kupu-kupu Yang pertama Ya Jadi Seperti ini Ini bagian Sayap Pertama ini Kita akan membuat Bagian Belakang ini Dua Bagian kecil ini Kita awali dengan Rantai empat Satu Dua Tiga Empat Jangan lupa Yang bagian terakhir Kita pegangin Ya Setelah itu kita kait Di bagian belakang Ya Jadi bagian belakangnya Ya Jadi bagian belakangnya Kita kait Satu Kemudian Kaitkan kedua Kemudian Kaitan ketiga Seperti ini Kita perlu Kaitan satu lagi Kaitan keempat Di bagian magic ring Kemudian Sama langkahnya Kait Kait keluarkan dua Kait keluar dua Kait keluar dua Kemudian Kait keluar dua Yang terakhir Jangan lupa Di pegangin Nah Di bagian akhir ini Kita akan membuat Kaitan lagi Ya Jadi Untuk baris ini Kita tidak akan Membuat slip stitch Ya Jadi Baris yang kedua ini Kita buat Kaitan Sama Satu Kemudian Kaitan Kaitan kedua Kaitan ketiga Kaitan keempat Di magic ring Terus Kita keluarkan dua Ya Jadi sama Kait keluar dua Kait keluar dua Kita Kait lagi Keluar dua Kaitan yang terakhir Jangan lupa Benangnya Di pegangi Keluar dua Kemudian Ini Hanya cukup Dua baris saja Baris yang ketiga Kita buat slip stitch Di setiap Stitchnya Satu Dua Tiga Kemudian slip stitch Keempat Di dalam magic ring Seperti ini Kita ulang lagi Langkah Untuk membuat bagian yang kecil ini Jadi Satu Dua Tiga Empat chain Chain yang terakhir Disini kita buat kaitan Ya Jangan lupa Ini dipegangi Untuk yang terakhir Nah Kita buat kaitan Satu Kemudian Kaitan kedua Di bagian belakang Ya Kaitan ketiga Kaitan keempat Di dalam magic ring Kemudian Kait keluar dua Keluar dua Keluar dua Keluar dua Jangan lupa dipegang Kita buat kaitan lagi Ini baris yang kedua ya Untuk bagian yang kecil yang kedua Kaitan lagi Kaitan ketiga Kaitan keempat Kemudian Kait keluar dua Kait keluar dua Kait keluar dua Ini yang terakhir Jangan lupa dipegangin Keluar dua Kemudian kita langsung buat Slip stitch Disini Nah ini slip stitch yang ketiga Ini slip stitch yang keempat Nah seperti ini Kita sudah membuat Dua bagian kaki ya Sekarang bagian belakang ya Bukan bagian kaki ya Tapi bagian Sayap yang kecil ya Kemudian kita ulang lagi Langkah Seperti yang di awal Tapi yang di awal tadi Kita awali dengan Rantai delapan Kalau ini Kita awali dengan Rantai lima Jadi ini Dari Bagian yang paling lebar Mengerucut ke bagian kecil Sekarang kita mulai Dari yang kecil dulu ya Untuk sayap besar Yang kedua Jadi Ini bisa ditarik dulu Kita buat Rantai lima ya Satu Dua Tiga Empat Lima Jangan lupa dipegangin Benangnya Nah Kemudian kita akan Buat kaitan di belakang Jadi Satu Dua Tiga Empat Lima Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Kita punya enam loop Sekarang kita kait keluar Dua Kait keluar Dua Kait keluar Dua Kait keluar Dua Kemudian Kait keluar Dua Nah Kalau yang di bagian Pertama tadi Kita ada slip stitch Untuk mengurangi Stitchnya Supaya bisa Mengecil Nah Sekarang Untuk yang di bagian ini Kita akan Tambahkan Satu Satu Chain lagi Jadi Ini tadi Lima Chain yang Awal Kemudian Ini sudah Kita buat Kaitan Seperti ini Kemudian Kita tambahin Satu Chain Untuk Menuju Ke baris Yang kedua Jangan lupa Karena satu Chain ini Yang terakhir Jadi kita Pegangin Benangnya Nah Seperti ini Kemudian Kita akan Buat Kaitan Di bagian Benang Yang kita Pegang Tadi Kaitan Satu Kaitan Dua Kaitan Tiga Kaitan Keempat Kaitan Kelima Kaitan Keenam Di bagian Magic Ring Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Ada tujuh Loop di Hakpen Kita Kait Keluar Dua 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 Nah Untuk Menuju Baris Berikutnya Jangan Lupa Untuk Bagian Ini Kita Tambahin Satu Chain Lagi Jangan Lupa Dipegang Benangnya Tambah Satu Chain Kemudian Kita Buat Kaitan Dalam Satu Chain Itu Tadi Di Bagian Belakang Kait Satu Ini Kaitan Kedua Kita Kait Kait Keluar Dua 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 Kemudian Kait Keluar Dua Kait Keluar Dua Dan Jangan Lupa Ditambah Satu Untuk Bagian Awalnya Sekarang Kita Buat Kaitan Lagi Di Bagian Benang Yang Kita Pegang Tadi Sekarang Kita Akan Menuju Baris Keempat Baris Yang Terakhir Sudah Buat Satu Kaitan Di Sini Kaitan Kedua Kaitan Ketiga Kaitan Keempat Kaitan Kelima Kaitan Keenam Kaitan Ketujuh Ketujuh Kaitan Kedelapan Nah Di baris Terakhir Ini Ada Sembilan Loop Ya Di Hakpen Jadi Ini ada Sembilan Loop Di Hakpen Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Kita Kait Keluar Dua 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 Kemudian Jangan lupa Ini dipegangi Kait Keluar Dua Ya Tidak perlu Menambahkan Satu chain Untuk kebaris Yang keempat Ini Kita langsung Slip Stitch Di bagian Benang Yang kita Pegang Tadi Slip Stitch Di setiap Stitch Stitch Ya Sekarang Di bagian Dalam Magic ring Nah Kalau Sudah Kita Buat Rantai Satu Dipanjangkan Dulu Sekarang Kita Akan Kecilkan Bagian Tengah Rantai Bagian Tengah Magic ring Sudah Seperti Ini Bagian Bagian Kedua Setelah Selesai Kita Buat Seperti Ini Juga Sudah Kita Kecilkan Bagian Tengah Kita Akan Membuat Talinya Atau Bagian Kaitannya Yaitu Seperti Ini Kita Akan Buat Seperti Ini Jadi Jangan Dimatikan Benangnya Dulu Kita Buat Rantai Sebanyak 15 Boleh 15 Boleh 10 Atau Berapapun Yang Teman Teman Suka Jadi Disesuaikan Saja Disini Saya Membuat 15 12 13 14 15 Nah Sudah 15 Kemudian Akan Kita Sambungkan Dengan Bagian Lembar Kupu-kupu Yang Kedua Atau Yang Pertama Tadi Kita Buat Ya Jadi Kita Satukan Disini Di Bagian Tengah Tengah Nah Seperti Ini Rantai Satu Kemudian Kita Putus Benang Jadi Mengaitkannya Pada Bagian Belakang Ya Posisinya Menghadap Bagian Belakang Menghadap Kemuka Atau Kedepan Supaya Ketika Disambungkan Seperti Ini Dijadikan Satu Bagian Rantainya Tidak Bolak Balik Atau Tidak Meluntir Meluntir Ya Nah Seperti Ini Nah Ini Nanti Bakal Kita Jahit Kemudian Kita Bakal Isi Dengan Dakron Nanti Diabetes Angeli B awkwardly Plata B awkwardly Nanti B awkwardly B awkwardly B awkwardly Lads selamat menikmati 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 dan sampai ketemu lagi di video tutorial berikutnya Sampai jumpa!